The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Kak, Kak Ya Ashley ada apa? Kak, aku lagi galau nih, stres, ngeri, aduh gimana ya? Aduh, ada apa Ashley? Kok heboh banget sih? Udah galau, stres, ditambah ngeri pula Kenapa sih? Apa yang bikin galau kamu? Gini Kak, aku kan ikut paduan suara di sekolah minggu Nah, selama ini kami latihannya setelah ibadah sekolah minggu Tadi pagi, setelah latihan selesai, guru yang melatih kasih pengumuman Katanya dua minggu lagi, paduan suara sekolah minggu akan mengisi pujian di kebaktian umum Wah, bagus dong itu Tidak sekedar latihan dan latihan saja Tapi sudah tiba waktunya ya, melayani pujian langsung kepada jemaat di kebaktian umum Itu kan salah satu bentuk pelayanan bagi Tuhan Nanti pujian itu pasti bisa menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarnya Lalu kenapa jadi bikin galau dan takut sih? Ya bedalah rasanya nyanyi waktu latihan dengan nyanyi nanti di kebaktian umum Nanti kan banyak orang yang lihat, yang dengerin Hih, aku gimana nanti aku? Menyanyinya kalau salah, nadanya salah Nggak tahu aku lupa lirik pujiannya Aduh, aku takut Esli, ingat gak siapa pengganti Nabi Musa? Namanya Yosua Dia yang menggantikan waktu Nabi Musa meninggal Dia diutus untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah kanaan Tempat yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel Waktu Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan di tanah mesin Tuhan berfirman kepada Yosua Yang bisa kita baca di kitab Yosua 1 ayat 9 Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Janganlah kejut dan tawar hati Sebab Tuhan Alamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi Dan Yosua pun tidak takut Karena percaya Bahwa Tuhan selalu menepati janjinya Untuk menyertai setiap orang yang percaya Dan berpegang kepada kekuatan Tuhan Yosua pun akhirnya Membawa bangsa Israel sampai di tanah kanaan Nah begitu pula dengan Ashley Pasti Tuhan juga menolong dan menyertai Ashley Dan paduan suara sekolah minggu Dalam membawakan pujian di kebaktian umum Jangan khawatir Jangan takut Pasti Tuhan tolong deh Agar menyanyi dengan baik dan lancar Oh iya ya kak Aku sih percaya Tuhan pasti menolong anak-anaknya Yang mengandalkan janji dan penyertaan dari Tuhan Ya tapi aku sering lupa tentang penyertaan Tuhan Akhirnya aku jadi khawatir Tanpa takut Nah Ashley harus selalu rajin baca kitab Nanti ayat-ayat itu Biasanya akan menguatkan Dan mengingatkan kita Kepada janji-janji Tuhan Kepada kita Ayo Ashley berdoa ya Agar terus diingatkan Dan percaya Kepada penyertaan dan pertolongan Tuhan Ya kak Kita berdoa yuk kak Tuhan Yesus Aku Mau belajar Supaya percaya Dan bersandar Kepada pertolongan Dan penyertaan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus